Badan Pemeriksa Keuangan mengakui ada inefisiensi dalam operasional PT. Pelindo 2. Hal itu terungkap dalam rapat BPK dengan Pansus Pelindo 2 DPR dan tertuju pada inefisiensi di sejumlah sektor. Hasil temuan BPK itu diungkapkan salah seorang anggotanya, Sanul Kosasih. Inefisiensi di PT. Pelindo 2 terjadi dalam hal investasi dan perpanjangan kerjasama antara JICT dengan Hutchinson Port Holdings. Selanjutnya BPK sedang mengaudit investigasi perpanjangan kontrak kerjasama yang dimaksud. Selain itu BPK juga menyoroti pengadaan mobil keren di sejumlah cabang PT. Pelindo yang dianggap tidak efisien, termasuk pengadaan tiga mobil keren di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat. Apakah secara korporasi BUMN Pelindo itu sudah menjalankan perintah pemegang saham? Yang kedua, apakah Pelindo dalam menjalankan perpanjangan dengan Hutchinson itu apakah sesuai dengan kaedah undang-undang? Itu juga akan kita telusuri. Yang ketiga, secara ekonomis apakah perpanjangan itu menguntungkan negara dan menguntungkan rakyat? Dan menguntungkan pelindung.